Kita kesorotan selanjutnya, Saudara Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar petani dapat memanfaatkan teknologi agar hasil pertanian lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Puan ikut menanam tanaman padi bersama sejumlah petani di tengah lahan pertanian seluas 6 hektare di area persawahan Sendang, Mulio, Sleman. Aktivitas ini yang lakukan saat kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Puan juga berdialog dengan petani terkait dengan sejumlah kendala termasuk soal pupuk dan jalur distribusi panen. Ia pun mendukung munculnya banyak petani milenial sebab Indonesia dinilai tidak bisa berdaulat tanpa adanya petani. Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo mengundang Ketua KPK Firly Bahuri untuk memberikan pengarahan upaya pemberantasan korupsi kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo mengundang Bupati, Wali Kota, dan pimpinan DPRD sejawa Tengah ke Semarang untuk mendengarkan arahan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam acaranya Firly memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerungus ke dalam praktik korupsi. Terima kasih telah menonton!